Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau pelaksanaan vaksinasi pelajar di Jember Jawa Timur. Selain sebagai syarat pembelajaran tatap muka, vaksinasi diprioritaskan kepada pelajar yang akan lulus dan bersiap memasuki dunia usaha. Peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan di SMKN 5 Jember dan SMAN 2 Jember pada Kamis Siang. Vaksinasi pelajar digelar secara serentak di tujuh sekolah tingkat SMA sederajat seperti SMA Negeri Ambulu dan SMA Negeri Kelautan Puger. Pemerintah menyediakan 5.000 dosis jenis Sinovac untuk pelajar. Khofifah menegaskan vaksinasi tidak hanya diberikan kepada siswa kelas 10 dan 11 yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka, namun juga diberikan kepada siswa kelas 12 yang sebentar lagi lulus dan bersiap memasuki dunia usaha dan kerja. Saya berharap bahwa prioritas vaksinasi kelas 12 dulu, karena kelas 12 apalagi SMK, itu mereka sudah harus nyambung dengan kebutuhan dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ini harus nyekrup, jadi standar kompetensinya itu harus betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh marker. Oleh karena itu, di SMK kelas 12, saya mohon semuanya vaksinasinya diprioritaskan, dipercepat, dan kemudian proses penguatan sesuai standar kompetensinya betul-betul diukur oleh para kepala sekolah, para guru, sehingga anak-anak itu confident, lulus dari SMK kelas 12 itu confident. Vaksinasi pelajar disambut baik oleh siswa SMA dan SMK karena selain dapat membentuk imunitas tubuh dari serangan virus corona, juga membantu mereka yang akan mencari kerja usai lulus sekolah. Meski sudah divaksin, pelajar dihimbau untuk tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak agar benar-benar terhindar dari penularan virus corona.